Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kadang-kadang menggunakan inna, kadang-kadang menggunakan anna Biasanya untuk inna itu di awal jumlah, awal kalimat Sementara anna di tengah-tengah sebagai mafulbih Atau sebagai khobar Dan sebagainya pokoknya di tengah-tengah Di anna misalnya Tapi kalau di awal inna Inna atau anna, inna artinya sesungguhnya, anna juga sesungguhnya Atau bawasannya, sama artinya Sekarang makna sama, inna atau anna Inna atau anna itu harfu tauqidin Hurufnya untuk menegaskan, menekankan Ya dekulu alal jumlah til ismiyah Masuk pada jumlah ismiyah Jumlah ismiyah itu yang diawali dengan mupada, diakhiri dengan khobar Subject predicate Jumlah yang diawali dengan mupada yang berupa isim Fayan sibul mupada Dia itu berfungsi untuk menasobkan mupada Lantas mupada itu menjadi isim inna atau isim anna Dan merofakan khobar Dan khobar mupada itu menjadi khobar inna Tapi tetap profa Berhatikan contoh berikut Inna allaha gufurun rahim Inna allaha sembuhnya Allaha gufurun maha pengampun, rahimun, maha pengasih Perhatikan disitu awalnya Allahu gufurun rahimun Aslinya Jumlah ismiyah Allahu gufurun rahimun Karena ada inna Maka menjadi inna allaha Gufurun rahimun Selanjutnya Ashhadu anna muhammadan rasulullah Kalau tanpa anna Muhammadun rasulullah Tapi karena ada anna menjadi muhammadan Rasulullah Ini isim inna Isim anna Ini khobar anna Inna dina inda allahil islamu Inna dina Aslinya Kalau tanpa inna Ad-dinu inda allahil islamu Tapi karena ada inna Inna dina al-islamu Ini bukti bahwasannya dia rasul Ini isim anna-nya berupa domir Karena domir dia tidak berubah Innahum syu'ubun mukhtalifatun Sesungguhnya mereka ini karena domir Maka isim inna tetap berubah Syu'ubun khobar inna Mukhtalifatun yang banyak Innal wudu'a nadofatun Innal wudu'a Innal wudu'a Nadofatun khobarnya Ini isim inna Ini khobar inna Oke kita lanjutkan Wahibbuhum li'anna kulubahum nazifatun Li'anna li'anna kulubah Karena ini ada anna menjadi kulubah Karena isim anna Dan ini nazifatun jadi khobar Innal ilma nurun Kalau tanpa inna Ilmu itu cahaya Karena ada innam jadi Innal ilma Sungguhnya ilmu adalah cahaya Ra'aytu anna baytaka kabirun Aku lihat rumahmu Sungguhnya rumahmu besar Kata baytuka kabirun Karena ada annam jadi Anna baytaka kabirun Oke kita cukupkan Perhatikan disini Al-amsilatu Kita sekarang diminta untuk Memberikan Apa ini ya It Bukan it Utbud Dobato Yadbutu Utbud Utbud Berilah Harokatma tahtau khotun Yang bergaris bawah Bishakli dengan Berikan dengan apa Syakal ma'adri Dengan menyebutkan sebabnya Sebabnya disini tulis Faktornya adalah Sesungguhnya Manfaat-manfaat Komputer Itu lebih banyak Kata fawaidah Itu Aslinya fawaidu Karena ada Anna jadi fawaidah Kata fawaid itu Ismu Anna Mansubun Ataqidu Anna kita Libatun Nasitotun Khobar Anna Marfu' Yaro Anna Al-Amala Ismu Anna Mansubun Wasilatun Liannaha Wasilatun Khobar Anna Marfu'un Anna Benaka Ismu Anna Mansub Annahu Rajulun Khobar Anna Marfu'un Lianna Al-Islama Al-Islama Mansubun Ismu Anna Mansubun Lanjut Innahum Agniya'u Khobar Anna Marfu'un Inna Sa'idan Faqirun Khobar Anna Marfu'un Min Min Annan Mujtama'ah Ismu Anna Mansubun Kemudian Nanti Ta'bir Muwajah Uktub Maudu'an Bi'un Wan Kalian Kalian bisa Tuliskan Karangan Bebas Tentang Para Pemuda Dan Problem Yang Dihadati Para Pemuda Dengan Kreativitas Inovasi Kalian Sendiri Jangan Nyantek Dari Tekst Yang Lama Tapi Gunakan Karangan Kalian Sendiri Hada Minni Wal Afu Min Kum Wal Nakh Khaid Alhamdulillah Subhanakallahumma Bi hamdika Ashada Alla Ilaha Illa Anda Astaghfir Kawadu Bulaik Wallahum Afu Min Kum Assalamualaikum Warahmatullahi von S K opportunity K K